DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan fraksi-fraksi masa jabatan 2024-2029. Ketua Sementara DPRD Nganjuk Gondo Haryono menjelaskan syarat untuk pembentuk fraksi adalah minimal terdapat 4 anggota perwakilan dari masing-masing parpol. Jika tidak mencoba empat anggota maka bisa bergabung dengan fraksi yang ada. Selain pembentukan fraksi agenda paripurna kali ini adalah menyusun racangan peraturan DPRD dengan tata tertib. Kemudian pembentukan AKD berdasarkan hasil usulan fraksi yang ditargetkan selesai hingga pada awal pekan Oktober 2024. Lima elemen AKD yang perlu dibentuk yaitu Badan Perbentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, Komisi Badan Anggaran atau Bagar, Badan Musyawarah atau Banmus, dan Badan Kehormatan. Dilakukan untuk mengumumkan fraksi-fraksi yang sudah dibentuk oleh masing-masing partai. Terbentuk berapa fraksi, Pak? Ada 2 fraksi. Semuanya bukannya atau ada gerangan? Ada gabungan. Yang partai mana saja apa yang gabungan? Ada gabungan itu partai P3 itu gabung ke Gerindra, fraksi Gerindra. Kemudian PKS itu bergabung dengan fraksi Nasdem. Kalau minimal 1 fraksi itu berapa, Pak? Minimal 4, sesuai dengan jumlah komisi. Pak ini kan baru terbentuk fraksi ya? Ya. Bagaimana untuk pimpinan depunitif sendiri atau kata-kata? Pimpinan depunitif ini sudah 3 partai yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat masing-masing, yaitu B3, PKP, kemudian Demokrat, dan satunya lagi Gerindra. Sedangkan BDI masih dalam proses pembentukan di DPP. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngajuk, sementara Ulung Bastomi, serta dihadiri segenap anggota Dewan. Sementara dari pihak eksekutif, PC Bupati Ngajuk diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Nur Solehat. Turun hadir jajaran pimpinan Forkopimda, staf ahli Bupati, asisten pemerintahan, dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemkap Ngajuk. Rafli Pajeri Julianto, TV Bangsa Ngajuk, Jawa Timur.